Hai, saya Markus dari Roots of Cheng. Berikut ini adalah terjemahan video oleh Audio Dupe yang disetujui oleh saya. Bersenang-senang lah. Itu mengganggu. Itu menarik. Saya belum pernah melihat Cakrawala. Terlihat seperti itu sebelumnya. Seperti ada pelangi yang mencoba keluar dari Cakrawala. Hai kawan. Halo. Helikopter. Lima hari, hampir enam hari, kurasa, untuk sampai ke sini ke Lekinioh dari Kosrae. Sepertinya sudah jauh lebih lama dari itu, ini hari yang cukup lambat. Angin sepoi-sepoi, tetapi juga melawan arus. Jika Anda perhatikan lutut saya yang terinfeksi dan terlihat sangat keriput masih belum sembuh sepenuhnya. Saya punya beberapa jerawat kecil dan tempat lain yang cukup sakit salah satu yang besar di pantat saya, pasti khawatir tentang lutut berharap itu akan sembuh dengan cepat. Di sini terluka tapi saya tidak melihat cedera. Ngomong-ngomong ya, saya berharap untuk mampir di atol kecil ini. Beberapa pulau kecil. Saya pikir ada sekitar seribu orang yang tinggal di sini, dan kemudian saya mungkin bermalam di sini. Pasti mendengar sesuatu. Dari mana suara itu berasal? Uhuhu. Tutul. Itu pesawat. Itu sebenarnya pesawat pertama yang saya lihat. Oh, itu masa lalu. Saya harus menyelinap untuk masuk ke atol. Saya masuk, berlayar, mencari tempat untuk berlabuh, ada sekitar 10-15 anak berteriak dan berteriak dan semuanya bersemangat di pantai. Saat aku sampai di pantai, Guy membutuhkan, menemuiku di darat. Dia menunjukkan di mana saya bisa meletakkan papan selancar saya, dan kemudian dia membawa saya, dia berjalan menuju tempat pesta berlangsung. Kemudian sebenarnya upacara pelantikan kepala suku baru. Ini benar-benar besar, hanya sepiring besar makanan. Saya ingin tahu apakah semua orang benar-benar menggali dan hanya makan sepanjang hari tetapi setelah upacara selesai. Seperti kebanyakan orang yang baru saja lepas landas, kepala suku ditinggalkan sendirian di meja. Ya, peselancar mengajak saya berkeliling dan menunjukkan separuh pulau. Pada dasarnya memberi saya sedikit tur, membawaku kembali ke tempatnya. Saya merasa sangat kasar sekarang. Harus mengakuinya, tampaknya kasih sayang yang ada di lututku telah menyebar. Sekarang saya punya benda ini, yang rasanya seperti jerawat kecil yang muncul dan saat saya meletuskannya cukup menyakitkan. Dan sekarang ini semua bengkak dan sangat sakit. Ini sebenarnya seperti berjalan di atas luka terbuka yang terinfeksi, hanya kedinginan. Itu hanya sakit di pantat. Saya merasakan energi super rendah dan rendah sekarang. Dan saya mulai meminum satu antibiotik, yang saya tidak tahu apakah itu langkah yang tepat atau tidak. Saya tidak punya banyak pilihan lain. Kekecewaan. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Benar-benar prihatin tentang prospek menemukan dokter atau rumah sakit dalam hal ini. Tidak ada di sini di mana saya berada. Teman saya surfing, berbicara tentang datang dan mendayung keluar untuk menjemput saya. Tetapi dia belum melakukannya. Jadi saya tidak tahu apakah dia menunggu saya memberi sinyal kepadanya atau jika dia hanya mengalami pagi yang lambat dan dia akan datang. Oh, itu buruk. Terasa sangat bagus untuk mengeluarkannya dari itu. Ini seperti kucing, merasakan darah, sebagian besar kotoran, bercampur dengan sedikit darah. Pelangi ganda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Begitulah. Saya tidak tahu hari apa itu. 500 mungkin. Hari ke-14 di laut sejak meninggalkan Cosray. Jadi saya sekarang berada 548 mil dari Palau, yang berarti dalam 24 jam terakhir saya telah menempuh 108 mil. tidak buruk, saya akan mengatakan itu tentang rata-rata saya. Saya menelpon bahwa saya hanya akan melakukannya, membajak dan berharap saya tidak perlu mengamputasi kaki saya. syukurlah, kaki saya belum jatuh, dan saya pikir barang-barang yang mencuri perlahan, seluruh kaki saya benar-benar membengkak dan saya merasa tidak enak badan, tidak terlihat baik. Saya sangat khawatir. Ada kalanya saya mengalami demam yang singkat, yang cukup mengkhawatirkan saya. Dan kecepatan angin saya, akhir-akhir ini cukup bagus. Cukup mantap. Saya akan mengatakan saya sekitar 15. Timur Laut Timur, peramal cuaca saya di pantai adalah Dilan dan beritahu saya bahwa saya akan mengantisipasi angin kencang dan gelombang besar minggu depan, tepat sekitar waktu yang tiba di palau, jadi kita akan lihat. Mungkin saya akan menyelinap sebelum mereka datang jika tidak, ini bisa menjadi jalan masuk yang cukup menarik ke palau. Saya tidak benar-benar menantikan pintu masuk itu karena ini adalah jalan kecil terumbu karang yang membentang cukup jauh. Jadi saya harus melakukan beberapa manuver yang cukup licin dengan layar. Tapi ya, maksud saya, kehidupan di atas kapal telah. Saya tidak tahu saya telah beristirahat mencoba untuk tetap berdiri karena sakit di pantat saya. Jadi saya sudah cukup berbaring, mendengarkan beberapa podcast, kebanyakan membaca dan mendengarkan pelajaran bahasa Mandarin di latar belakang dan kemudian, ya, Anda tahu, memasak makanan, menyesuaikan layar. Sangat sederhana, hidup yang cukup santai sekarang, Anda tahu, perbaiki barang-barang saat rusak, syukurlah, tidak terlalu banyak yang rusak, dan semua baik-baik saja. Pertama kali saya melihat itu seperti masa ikan makan hiruk pikuk dengan beberapa burung mencoba untuk mendapatkan sisa-sisa dan saya rasa ikan kecil juga. Tapi ratusan, bahkan ribuan tuna. Saya merasa seperti dulu lautan terlihat seperti ini sepanjang waktu. Di mana-mana tapi jarang terjadi sekarang, eh, baru saja melewati badai selalu terjadi angin super kencang, dan kemudian semacam itu di ujung belakangnya. Hampir tidak ada angin, tapi layarnya bergoyang-goyang seperti ini sekarang. Sedikit angin, dan seharusnya meningkat lagi dengan cukup cepat di sini. Sepertinya, oh, ada burung di mana-mana. Ini jelas pasti ada semacam arus naik di sekitar sini sesuatu. Ah, ya, sebenarnya, kurasa aku ingat melihatnya di peta. Wahana yang mengerikan. Ya, Birdie, aku melihatmu. Aku mendengarmu. Terima kasih telah menonton!